Dicampuri bahannya itu Ya padi kanjiwi Atau mungkin keribu juga bisa Itu kan penyedap Kita tidak maju ke situ Cukup ditambahkan kalau pakanan itu Gula sedikit sama-sama Sama-sama juga Itu juga konaan yang mici MSG Iya MSG Mungkin nanti bisa Itu buat sendiri Iya itu kan juga Ada Ada gurih-gurihnya enak Itu kan sedih Iya Pak ada Ada gurih-gurihnya Pak Mungkin bisa saya bantu juga untuk menyiapkan makanan Kalau untuk makanan ini pada anak-anak Kalau penyedap rasa Itu umumnya adalah mengandung MSG Jadi MSG itu bikin dalam Mes dalam bentuk kecil Jadi penyibur Ya mes ke tanaman kan penyibur Kalau ke organ tubuh kita Ini nanti dalam jangka waktu lama Atau rusak organ dalam Yang bencanaan gitu Ia jenisnya itu seperti itu Kalau memang jenisnya nanti mulut bikin Susu ke Dilarutkan dengan air Buat tanaman itu lebih bagus Ia jenisnya itu Penyedap rasa segala macam Makanannya setelah Kalau bisa di bumbu-bumbu juga sama Sekarang ada bumbu instan Sok pun pakai bumbu jadi Sayur asing itu bisa bumbu jadi Segala macam bumbu jadi Itu juga tidak aman Ia jenisnya Iya sama Terus sekarang kita mengarah ke kantin sekolah Iya Bapak Ibu Untuk ke kantin dan warung sekolah Alhamdulillah sudah ada perwakilan dari SMP Mungkin di SD MI MI daerah Karanglo MI Jam Bajang Itu sudah di fasilitasi tempat Yang MI Bajang Ramuhnya hari ini Sudah di fasilitasi tempat Untuk itu jenisnya nanti Diarahkan ke warung Atau ke kantin Ya Ibu Di situ Mungkin sekolah lain Yang belum ada kantin atau warung Mungkin nanti bisa ditetikkan Bapak Ibu Sesuai dengan Anjuran dari kami Ini Kaling tidak tempatnya Jaraknya dengan Pembuangan limbah Dan kamar mandi Karena rata-rata Masih kantinnya Sudah bagus di belakang sekolah Tidak nutupi pager di depan Tapi tempatnya masih dekat Dengan pembuangan limbah Dan kamar mandi Jadi mungkin nanti Direncanakan Untuk jajaran anak-anak Di situ Anak-anak aman Untuk Mengkonsumsi makanan Seperti itu Terus kemudian Kalau kerjasama Untuk pengawasan makanan Memang kalau dari kami Jelas Kurang Ditanggih Ini kemarin Juga dari PKK Dari kecamatan Jujurak mengajak Untuk kerjasama Tentang pengawasan Jajanan anak sekolah Di pertemuan PKK Ini Kami informasikan Kemarin kita juga Itu gabung Di desa Mojo Itu sudah ada Cooking class Ini kelas memasak Untuk ibu-ibu PKK Di situ membuat resep Menu makanan Untuk anak sekolah Dan nanti Kalau sudah diterbitkan Kemarin saya ajak Untuk membuat resep Contoh makanan Mungkin waktu Ada rapat Wali murid Atau dengan komite sekolah Itu bisa nanti PKK dilibatkan Kita juga bisa Dilibatkan untuk masuk Paling tidak Mengajak untuk Berubah perilaku Di jajanan Anak-anak sekolah Seperti itu Untuk kerjasama Kita kelanjutannya Nah Kalau kita sudah ada Kerjasama di situ Paling tidak Kita bisa mengawasi Makanan apa Yang digonsumsi Anak-anak Dan yang disukai Oleh anak-anak Itu harapan kami Nanti kesana Kemudian rata-rata Di sekolah kami Kita semua ini Kan pagarnya Belum tertutup Bapak-Ibu Nah Pagar yang belum tertutup Ini juga mempengaruhi Jajanan anak-anak Termasuk juga Orang datang Yang musiman Pagi datang Nanti pindah-pindah Tempat Nah Itu Juga Mempengaruhi Nanti Seandainya Anak itu Punya alergi makanan Atau Keracunan makanan Kita tidak tahu Jejak makan apa Yang dia makan Nah Disitu mungkin Kita nanti kerjasama Bagaimana Jajanan yang datang Dan pergi itu Dia Saat dia datang Itu kita tahu Mungkin dia datang Itu harus melaporkan Kita Atau kita mencatat Dia datang Dengan membawa Jajanan apa Asalnya dari mana Jadi orang yang datang Ketempat kita Mengajar itu Dan biasanya Pendatangnya bukan Dari asal desa Setempat Ada orang datang Dari rumahnya Nah itu Kerjasama nanti Oleh sebab itu Kita mengundang Bapak ibu Kepala sekolah Bapak ibu Guru UKS Paling tidak Kita koordinasi Bagaimana Mengalasi Orang yang jual Dan anak-anak Yang jajanan Seperti itu Termasuk nanti Kalau MOU Yang sudah Dikerjasama Dengan kesehatan Mungkin Bapak ibu Disitu dilampirkan Juga Rencana jenengan Meskipun hanya Satu untuk satu tahun Membuat perencanaan Juga di MOU Jadi tidak monoton Dikanya Sebatas kerjasama Mungkin Rencana kegiatan Di inovasi Sekolahan Bapak ibu Masing-masing Jadi nanti Di MOU Itu kan berlakunya Sampai satu tahun Tapi kalau Belum satu tahun Pak ibu Kepala sekolahnya Sudah ganti Itu MOU Harus diperbagi lagi Bapak ibu Untuk hari ini Tidak ada pengawas Kemarin Pak Dater Ada pengawas Dari Dinas Pendidikan Ramung Untuk pertemuan Yang kemarin Yang paham pertama Dari Dinas Pendidikan Terus ini Dari Dinas PPAI Tidak ada yang datang Sampai kemarin Juga belum ada yang datang Tapi kita Tidak penundang Di TPUKS-nya Itu Kalau ketua TPUKS Kejamatan Itu adalah Bapak Sekcam Sekarang Pak Lili Iya Pak Lili Terus kemudian Tadi disampaikan Tentang cuci tangan Pengalaman kita Kalau kontak anak-anak Itu adalah Cuci tangannya Itu jelas Terbatas airnya Di sekolah Ini Bapak Ibu Iya Karena kalau kerannya Dibuka terus Mesti jebol Tidak jangkut Sih mungkin kerannya rusak Iya Bingung Mari nanti Kalau ada tamu Kerannya tidak ada Airnya juga Kebanyakan terbatas Iya Pagi penuh Siang berkurang Sore Mau pulang Sudah habis Kamar maninya Sudah bau aroma bagus Iya Aromanya sudah menyangas Nah Mungkin Kita nanti juga Mungkin ajak anak-anak Di kebersihan seperti itu Kemudian kalau cuci tangan Kalau memang kita punya alternatif Di sekolah Disiapkan alat batu Untuk cuci tangan Ini Mungkin pakai Antiseptik juga bisa Sebelum dia beraktifitas Sesudah beraktifitas Mau cuci tangan Atau habis cuci tangan Bisa menggunakan Antiseptik Nah Kalau antiseptik ini Bermacam-macam Mereka Jadi kalau sekolah Mungkin Kegiatan UKS Pengadaan Kultus UKS Bisa untuk disiapkan Antiseptik Untuk langkah-langkah Cuci tangan Bapak Ibu Sudah hafal Atau belum Dibasahi Disabun Digosok Dibilas Dikeringka Gosoknya ada Berapa langkah Bapak Ibu Berarti kita harus belajar Kita coba belajar Pakai ini Kita buka